Jika di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana kisah karomah dari Habib Sholeh bin Muqsin al-Hamid mengenai bertemu dengan Nabi Hidir, kemudian kisah karomahnya beliau dengan Adam Malik atau Menteri Luar Negeri yang lain yaitu Subhan Drio dan juga Bapak Al-Wi Sihab Nah pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kisah yang diambil dari sebuah sumber yaitu Nadatul Ulama.id yaitu tentang sebuah kisah antara Habib Sholeh bin Muqsin dengan wanita dari Swiss Tetapi sebelumnya saya ingin mengabarkan bahwa terdapat sebuah channel yang dikabarkan akan mengupload video pertamanya pada saat mencapai 1000 subscriber Channel tersebut adalah Nah di channel ini kita akan bercerita banyak hal tentang asmara, opini, kemudian horror, dan lain sebagainya Suatu hari datanglah seorang wanita yang tidak diketahui namanya dari Swiss kepada Habib Sholeh bin Muqsin al-Hamid Sebelum datang menuju desa Tanggul keriaman Habib Sholeh, wanita tersebut mendapat petunjuk dari mimpi yang ditemui oleh sang Habib Nah tanpa banyak berpikir, si wanita pun menurut dan langsung terbang dari Swiss menuju Indonesia, tepatnya di Tanggul Jember Ternyata wanita tersebut mempunyai masalah bahwa 4 hari lagi ia akan menikah dengan seorang pria yang dia cintai Tetapi apalah daya si pria idamannya itu malah diket oleh seorang perempuan jalan dan rencana pernikahan pun terancam batal Waduh 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 Anehnya wanita ini itu gak disebut namanya apakah memang dirahasiakan atau memang disembunyikan Pada kisahnya di tengah-tengah kegundahan dan galau nya itulah Di suatu malam ia bermimpi ditemui oleh seseorang yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Habib Sholeh Yang tinggal di Tanggul Jember Indonesia Di dalam mimpinya itu diberitahu bahwa Habib Sholeh itu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya Nah itulah yang membuatnya penasaran dan menemui seorang Habib seperti dimaksud dalam mimpinya itu Tak disangka setibanya di Soekarno Harta International Airport Ternyata salah seorang petugas bandara ada yang tahu dan bersedia mengantarnya ke kediaman Habib Sholeh Setelah tiba di kediaman Habib Sholeh wanita itu pun terkejut Karena betul-betul melihat orang yang sama persis dengan yang dilihatnya dalam mimpi Yaitu Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Pada saat itu kebetulan sedang banyak sekali tamu di rumah beliau Setelah memperkenalkan diri tak lama kemudian wanita itu dipersilakan masuk dan berganti pakaian yang lebih tertutup Setelah itu ia pun dipersilakan mengutarakan maksud kedatangannya ke sana Tetapi menurutku walaupun ini kejadian nyata terdengar seperti film Karena ada sebuah pertemuan yang berawal dari sebuah mimpi Singkatnya tak lama kemudian setelah bertamu di kediaman Habib Sholeh Sang Habib menyuruhnya segera bertolak ke Swiss Habib mengatakan bahwa segeralah pulang ke Swiss Nanti setibanya kamu di sana calon suamimu akan menangis-nangis di depan pintu rumahmu Sambil mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepadamu Tanpa banyak tanya samikna wa tokna wanita itu pun segera bertolak menuju Swiss Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu wanita tersebut datang kembali Kali ini dengan cerita yang berbeda dari sebelumnya Wanita tersebut mengatakan bahwa unggapan Habib Sholeh kepadanya pada waktu itu Menjadi kenyataan dan kini ia telah hidup bahagia sebagai sepasang suami istri Sebagai ucapan terima kasih wanita itu boleh menawarkan apa saja yang Habib Sholeh minta Ia akan mengabulkannya Tetapi seorang wali Allah tak mengharapkan imbalan apapun Namun Habib Sholeh hanya mengharapkan dengan tanpa paksaan Agar wanita itu memeluk agama Islam Dan syukurlah wanita tersebut bersama suaminya akhirnya memeluk agama Islam Terima kasih telah menonton